Seorang mahasiswa di Provinsi Saansi, China Barat Laut, melakukan protes di kelas. Ia mengeluh bahwa ia muak dengan Partai Komunis dan lelah dengan pelajaran Marksisme. Video tersebut menjadi viral di media sosial China. Saya bukan komunis, saya tidak percaya pada komunisme, dan saya tidak suka Partai Komunis. Video tersebut memperlihatkan banyak mahasiswa yang sedang asik mengobrol di ponsel mereka selama kelas Marksisme di Perguruan Tinggi, saat seorang mahasiswa melakukan protes. Setelah pernyataannya dipublikasikan, pengguna internet China mengungkapkan kekhawatiran tentang keselamatan mahasiswa tersebut. Salah seorang mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk kebebasan berbicara. Marksisme adalah pelajaran wajib bagi mahasiswa di China. Li Yanhua, mantan profesor di Capital Normal University di China, mengatakan bahwa pelajaran tersebut dirancang untuk memaksa orang menerima tirani rezim, terlepas dari keyakinan pribadi mereka. Banyak orang benar-benar muak, sebagian besar hanya mengikutinya. Namun, mahasiswa dalam video ini mengungkapkan apa yang banyak orang terlalu takut untuk katakan. Sejak Partai Komunis China berkuasa pada tahun 1949, Partai Komunis China telah mengindoktrinasi orang-orang dengan kursus politik dan propaganda, yang mempromosikan ideologi serta kesetiaan partai di semua tingkat pendidikan. Pada bulan Agustus lalu, posisi Xi Jinping tentang sosialisme ditambahkan ke semua buku pelajaran, termasuk di sekolah dasar. Tahun lalu, seorang siswa China menangis saat mengeluh pada gurunya bahwa teks politik mendorongnya ke ambang kelelahan. Pesannya menjadi viral di aplikasi media sosial China WeChat. Saya tidak bisa tidur sepanjang malam, hanya menghafal teks-teks ini. Bukankah Anda seharusnya peduli dengan kesehatan mental? Sejak mengambil kelas pendidikan moral, kesejahteraan mental saya jauh dari sehat. Pendidikan moral adalah nama resmi dari kelas-kelas yang mempromosikan ideologi komunis. Seorang analis urusan China mengatakan bahwa di antara mahasiswa China saat ini, beberapa secara terbuka menentang PKC, beberapa mencoba menenangkannya, dan sebagian besar hanya diam. PKC seperti belalang tidak dapat menahan kerasnya musim gugur atau musim dingin. Ketika saatnya tiba, dia akan runtuh, yang merupakan bagian dari rangkaian peristiwa alami. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang telah menyadari bagaimana PKC telah menjebak mereka sejak kecil dengan ideologi dan propagandanya. Mereka juga telah melihat bagaimana mereka ditipu untuk bergabung dengan PKC dan kelompok-kelompok afiliasinya seperti pionir muda dan Liga Pemuda Komunis. Sejak tahun 2004, ratusan juta orang telah mengecam PKC dan afiliasinya. Hingga saat ini, lebih dari 435 juta orang China telah meninggalkan Partai Komunis lewat pusat layanan global online untuk keluar dari PKC. Beberapa menggunakan nama samaran untuk menghindari pembalasan rezim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.